selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karunia Allah yang kemudian disebut sebagai patahan semangka inilah yang membelah dari Aceh sampai ke semangka di Lampung sana keindahan ini bisa dinikmati oleh penikmat dan peminat hukum tata negara ketika sampai ke sini di Bukit Tinggi oh iya sekarang kita lanjutkan diskusi kita tentang hukum tata negara dan fokus kita sekarang adalah ruang lingkup hukum tata negara saudara-saudara menurut Lohman ilmu hukum tata negara dalam arti sempit akan menyelidiki hal-hal diantaranya satu jabatan-jabatan apa yang terdapat di dalam susunan kenegaraan tertentu kedua siapa yang mengadakannya atau lembaga apa yang mengadakannya yang ketiga bagaimana cara memperlengkapi cara melengkapi jabatan-jabatan itu dengan pejabat-pejabatnya kemudian yang keempat apa yang menjadi tugas ruang lingkup dari pekerjaannya apa yang menjadi pemenangnya yang kelima yang keenam bagaimana hubungan kekuasaan lembaga-lembaga itu satu dengan lain dan yang ketujuh apa batasan-batasan dari organisasi negara dan bagian-bagiannya adalah menjalankan tugas ruang lingkup ilmu hukum tata negara yang dikemukakan oleh lokeman memperlihatkan yang menjadi dua hal utama dalam hukum tata negara yang pertama mengenai kelengkapan atau organisasi dari negara dan yang kedua mengenai tugas atau menang hubungan antar organisasi organisasi negara hal penting yang tidak dibicarakan lokeman menurut saya adalah bagian yang ketiga dari definisi hukum tata negara sebagaimana yang saya sampaikan yaitu ketika lokeman hanya menyebutkan dua saja unsur penting yang pertama mengenai organisasi negara dan bagaimana organisasi negara itu menjalankan fungsinya saya kemudian menambahnya menjadi yang ketiga yaitu bagaimana negara itu berhubungan dengan penduduk dan warganya saudara-saudara pemikmat hukum tata negara jika kita klasifikasi secara garis besar ruang lingkup hukum tata negara itu kembali kepada pengertian atau definisi yang saya berikan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang satu organisasi negara dua hubungan antar organisasi negara dan yang ketiga hubungan antara negara dengan warganya saya merincikan satu demi satu yang pertama tentang organisasi negara hukum tata negara mengatur tentang lembaga atau organisasi negara baik dari level pusat sampai ke level daerah itu yang dimaksud dengan hubungan secara vertikal kemudian juga bagaimana secara horizontal antar lembaga-lembaga negara antar cabang-cabang kekuasaan lembaga negara itu yang pertama yang kedua hukum tata negara mengatur hubungan antar lembaga atau organisasi negara HTN Indonesia mengatur mengenai hubungan antara presiden dengan DPR DPR dengan DPD Presiden dengan Mahkamah Agung Presiden dengan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung dan Komisi Judisial serta cabang-cabang kekuasaan lainnya dan yang ketiga hukum tata negara mengatur hubungan antara negara dengan warganya termasuk di dalamnya mengatur mengenai bagaimana negara memajukan melindungi melaksanakan hak asasi bagi warga negara dan penduduknya atau hak asasi manusia sahabat pembelajar insyaallah semuanya itu akan kita diskusikan pada pertemuan pertemuan yang akan datang dari lembah Ngarai Sianok Bukit Tinggi saya menyampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukit Tinggi Bukit Tinggi Bukit Tinggi Bukit Tinggi